Jika gadai sudah jatuh tempo, lalu kesepakatan pertama si peminjam bilang sertifikat ini nanti jadi milik si pemberi pinjaman jika tidak bisa lunasi pada waktu yang sudah disepakati. Kalau orang kita kenal dan dia bisa kita percaya, begitu mudah kita minjamkan uang kepadanya. Cuman kadang yang datang kepada kita, orang yang kita tidak kenal dia sebelumnya. Atau ada tanda-tanda, atau pernah dengar dia pernah berbohong. Cuma di saat dia datang kepada kita, bisa saja hajatnya benar. Mungkin kita tahu anaknya sakit, kita tahu, tapi dia pinjem. Dan Anda tahu dia pernah berbohong kepada orang. Tapi dia ini butuh betulan. Ayo, apakah Anda tidak menolong dia? Tolong dong! Cuman Islam menjaga hak Anda. Caranya apa? Dengan gadai. Gadai itu adalah... Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Jika gadai sudah jatuh tempo, lalu kesepakatan pertama si peminjam bilang, sertifikat ini nanti jadi milik si pemberi pinjaman, jika tidak bisa lunasi pada waktu yang sudah disepakati. Apakah boleh begitu Bu Yahya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah gadai itu dihadirkan, diizinkan di dalam Islam untuk menjadi jaminan atas hutang. Sebab hutang atau pinjam itu akan terjadi mungkin antara orang yang kenal dan mungkin orang yang tidak dikenal. Bahkan bisa saja yang pinjam kepada kita orang yang bisa kita percaya dan ada orang yang tidak bisa kita percaya. Kalau orang kita kenal dan dia bisa kita percaya, begitu mudah kita minjamkan uang kepadanya. Cuma kadang yang datang kepada kita orang yang kita tidak kenal dia sebelumnya. Atau ada tanda-tanda atau pernah dengar dia pernah berbohong. Cuma di saat dia datang kepada kita bisa saja hajatnya benar. Mungkin kita tahu anaknya sakit, kita tahu tapi dia pinjam. Dan Anda tahu dia pernah berbohong kepada orang. Tapi dia ini butuh betulan. Ayo, apakah Anda tidak menolong dia? Tolong dong. Cuma Islam menjaga hak Anda. Caranya apa? Dengan gadeh. Gadeh itu adalah jaminan. Jadi orang bisa menjamkan uang kepada orang yang tidak kenal asalkan ada jaminan. Biarpun orang itu dia pernah berbohong. Tapi dia ibunya sakit, masuk rumah sakit, dia utang. Masa agar-agar kebohongannya tidak kita pinjami. Tapi Islam menjaga Anda. Ada gadeh. Jaminannya apa? Lagi ini tuh, gadeh itu tuh itu. Jadi setelah turah minta tetap terjalin. Biarpun dia orang tidak kita kenal. Nah, kemudian bagaimana kasus gadeh? Gadeh itu nanti adalah untuk dijadikan untuk menutup hutang. Kapan yang pinjam uang tidak bisa membayar di waktu yang sudah ditentukan. Gunakan barang yang digadeh nanti dijual. Setelah dijual dengan kesepakatan. Bukan lelang yang menjurumuskan. Dijual normal. Kemudian diambil senilai hutangnya. Selebihnya dikembalikan. Nah, kalau orang yang punya uang, yang punya hutang itu ternyata mengatakan. Pokoknya nanti kalau saya tidak membayar. Maka ambillah semuanya daripada sertifikat ini. Nah, ini sebetulnya adalah. Jika diberikan oleh yang menghutangi. Jika diberikan oleh yang meminjam uang setelah jatuh tempo. Misalnya Pak, sudah lah. Nanti ambil saja barangnya. Kelebihannya nanti ambil. Itu berarti pemberian daripada yang punya uang. Tapi kalau dijadikan catatan hutang. Begini. Nanti kalau tidak bisa membayar. Tampil semuanya. Oh, tidak boleh. Begitu. Ini kan ngacu. Nanti doanya semoga tidak bisa membayar hutang. Biar gadenya saya rampas. Ini kan kurang ajar namanya. Ini kan lebih gede. Hutangnya 7 juta. Ini barangnya harganya 15 juta. Nanti pokoknya kalau tidak bisa membayar. Saya ambil loh ya. Wah, ini tidak boleh begitu. Bahaya itu. Sehingga doanya adalah. Semoga tidak bisa membayar hutang. Biar nanti saya ambil. Tidak begitu. Maka jangan berlakukan. Tapi kalau tiba-tiba. Dia pada akhirnya nanti. Masya Allah. Kamu sudah tolong saya. Dan memang saya tidak bisa membayar. Sudah tolong jual. Ambil keuntungannya. Ambil sesuai dengan nilai hutang saya. Selebihnya kamu ambil sah saja. Tapi tidak masuk. Di saat akan terjadi transaksi. Pinjam, meminjam. Jadi seperti itu. Jadi kalau sebelum transaksi pinjam, meminjam. Nah inilah yang membahayakan. Bahkan riba-riba itu adalah muncul di saat seperti itu. Sebab pemberian kembalian. Yang sudah dicatat. Jadi itu kan sudah dijanjikan. Nanti saya berikan. Tidak boleh. Apalagi ancaman. Ancaman dari yang meminjamkan uang. Ini serem malah. Nanti ambil loh ya. Dan selama ini kejadiannya seperti itu. Sehingga jaminan itu sudah langsung dirampas. Gade itu langsung hilang. Tidak begitu. Islam tidak begitu. Islam adil. Jadi barang gade itu nanti dijual bersama-sama. Kemudian dipotong dari nilai jualnya untuk bayar utang. Selebihnya dikembalikan. Setelah dikembalikan, enggak mau. Karena kamu sudah terlalu baik, nolong saya. Saya berikan. Oh ya, enggak apa-apa. Karena kalau kita membayar utang, sebaik-baik orang membayar utang itu adalah melebihkan. Tapi kelebihannya bukan dijanjikan. Janjikan ini memang pakai isyarat sudah riba. Ya, tahu diri saja ya. Pakai itu sudah. Ya, saya enggak perlu riba. Jangan kembalikan pokoknya seperti yang saya pinjamkan kepada inti. Enggak mau riba. Tapi ya tahu diri saja. Ini kan kurang ajar. Tahu diri saja ini. Ini sama saja itu. Jadi isyarat pun enggak sah. Ya, seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Jangan punya utang deh. Semoga dimudahkan dalam segalanya. Seperti itu. Wallah alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahbam.